Masyarakat Papua yang tergabung dalam Front Rakyat dan Imapa Jade Tabek menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK Jakarta. Dalam aksinya, masa meminta KPK menghentikan kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Lukas NMB. Meski sempat diguyur hujan lebat, masa pendukung Gubernur Papua Lukas NMB tetap menyuarakan penghentian kasus dugaan korupsi yang menyeret dirinya dan dianggap sebagai bentuk kriminalisasi. Penetapan tersangka Lukas NMB oleh KPK dianggap tidak memenuhi persyaratan karena Lukas NMB belum pernah diperiksa oleh KPK. Sementara itu, pengacara Lukas NMB, Alosius Renwarin memastikan Gubernur tidak hadir dalam panggilan. Menggalan kedua Pak Gubernur Lukas NMB pada tanggal 26. Menggalan itu harus jadi di Gidung Merah Putih di Jakarta. Karena alasan kami, beliau masih dalam keadaan sakit. Kami dari sini tim pengacara juga tim dokter dari Papua akan di KPK pertama mengantar surat yang mengatakan beliau dalam keadaan sakit. Jadi itu alasan pada tanggal 26. Beliau tidak akan diperiksa. Karena dalam keadaan sakit kami berharap akan berdiskusi dengan di KPK. Langkah-langkah bagaimana yang tepat untuk bisa melakukan penyelidikan dalam dirinya. Terima kasih telah menonton!